kalau yang enggak kayak malam teman-teman biasa ngobrol biasa kita ya saya barusan beberapa waktu yang lalu apa screening BRMS tadi masuk scalping ya cuman kalau nggak salah sih saya udah satu mingguan kalau nggak salah ya menu kita kurang galak ya scalpingnya ya kurang galak memang memang nahan sih saya memang nahan ini juga tadi termasuknya masuk cuman saya tahan saya kasih di menu eh BRMS menarik sih menurut saya buat besok kalau dia bertahan nih di area 250 248 ada potensi ya dua dua lapan puluh dua sembilan puluh BRMS Mas Janawan sama Mas Mas Tomi nih ya apa nih eh PL nya buat besok berarti belom belmas kukun waduh iya bahas kasih bel eh bentar belnya benar-benar menarik memang cuman Hai Rix 280 sampai 300 sih kalau memang dia kuat ya memang dia kuat sih menurut saya untuk bel 280 sampai 300 lah ini masih masih apa ya masih kejaga sih walau udah jebol ya 258 tapi menurut saya masih kejaga disini selama nggak dua candle di bawah itu sih oke sih untuk bel udah masuk belum Mas udah Om dua hari ini kemarin TP tadi masuk lagi tadi masuk lagi ya ianya kemarin berapa kemarin 292 ya mungkin area itulah 280 sampai 300 untuk bel memang kalau dia jebolnya kejauhan dari 258 eh buangnya bisa buang dulu sih ya bisa buang dulu cari ini aja lah cari apa ya oh amannya dulu aja soalnya dia ini saya twist ke area 280-an gagal 280-an gagal terus di area bawah saya twistnya sih takutnya kalau memang dia jebol jauh gitu mending kan buang dulu nanti lihat keadaan lagi aku biasanya gitu sih buang dulu nanti bawah ya betul mantap oke yang lain ada WL buat besok apa temen-temen yang lain nih ya silahkan Mas Ibu bentar apa Mas Ami PSDE Om PSDE nah PSDE oke ya karya asisten lah 970-980 kalau ini sih berani misalkan 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 ambil barang misalkan di closing tadi tuh terus besok misalkan dibawa turun misalkan 930 lah masih berani tahan sih karena konstruksi ataupun dan properti ya enggak masih oke sih ya masih mencoba break persisten-resistennya PSDE juga potensi menurut saya dan kalau turun menurut saya sih bisa average down atau ngambilnya jangan sekaligus biasa sih cicil dulu pelan-pelan gitu jadi kalau dibawa turun mm-nya masih jalan gitu PSDE 970-980 lah kesana arahnya kita ada menu PTPP juga hari ini belum jalan belum jalan turun 985 naik lagi closing di 1000 belum jalan kan kemarin ambil di closing 1000 hari ini closing 1000 belum jalan sama ini PTPP konstruksi properti lah sama masih di area resist dan mencoba break ya memang masih retest sih saat ini oke terus tadi siapa Mas Wibu apa tuh Mas Wibu tadi akan Mas di grup ada yang tanya Jekon Mas Jekon 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 116 gak tadi oh iya tadi sinyal di scalping sih 116 cuman ya tadi seperti yang saya bilang satu mingguan ini kalau gak salah menu scalpingnya kurang galak ya kita ya saya memang agak nahan semingguan ini untuk scalpingnya saya lebih ke BOW dan closing by close ya by close BOW dan cicil sih temen-temen bisa lihat lah di rekapan di grup di sinyal rekomnya kan scalpingnya kurang gitu memang balik lagi ke Jekon gimana ini saat ini kan di area resisten ya kalau break ya ini ke area 133 sampai 140 jadi di area itu untuk Jekon ini kalau break 125 lah 125 ya arahnya ke 130-an sampai 140 untuk Jekon terus kalau memang ambilnya tadi di closing ya pasang aja SL-nya deket aja ya itu di 117 di area ini Jekon seperti itu Mas menurut saya sih ya menurut pandangan saya seperti itu dan potensinya ya menurut saya sih memang lanjut ya apalagi kalau break 125 ya arahnya ke atas 130-140 aku mantau 2 hari belum jalan tadi ini sih 116 sinyalnya ya buat scalping ya tadi dari kemarin disitu sih sinyalnya enggak sih best best bentar tadi kalau nggak salah saya best masuk apa ya screeningnya oh anu FPA VPA VPA aku dari kemarin ini ngeliatin terus iya bentar kalau nggak salah kemarin saya pernah saya fotokannya VPA VPA saya untuk best dari tanggal best 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 oh 22 nggak masuk 23 23 ada best 24 24 Agustus ada best 25 25 ada best biasanya kalau tiga kali masuk screening VPA dia naik sih gitu udah tiga kali naik gitu saya pelanis masih ragu terus 160 sih terdekat Mas Ian di area-area apa high-nya inilah body candle sampai high-nya ini 160 164 gitu untuk menarik tapi ya menarik menarik masuk VPA juga sih saya yang dari VPA kan kadang saya jadiin menu Mas cuman saya filter lagi ya kan banyak sih teman-teman bisa lihatlah foto yang kemarin yang saya foto kan itu kan ada tanggalnya di atas itu tanggal 19 22 23 24 gitu itu kan tanggal di atas yang masuk VPA itu ya seringnya cuan gitu cuman memang ngefilternya yang masih agak apa ya agak kualahan sih lo sendirian kualahan ngefilternya gitu oke sih menurut saya sih oke untuk best ya tadilah 160 ke atas terdekatnya disitu dari volume MA MA 20 hijau ini merah 50 sebelahnya garis biru itu yang kemarin aku jadi pengen penasaran sebelahnya garis om itu yang persen itu sebelahnya lagi kan itu kan yang candle hijau tinggi itu kan kena MA 20 lanjut tuh nah aku dari kemarin itu terbang gak nih terbang gak nih masuk VPA biasanya sih oke sih volume press action screeningnya kan saya catat terus tuh jadi saya lihat tuh kalau dia memang dari volume masih oke dia turun nih misalkan turun dari volume sebelumnya kan VPA kan pakai volume kan volume press action jadi dari volume hampir sama sih dengan BOW cuman dia beda apa ya apa sih jangka waktu jangka waktu jangka waktu jangka waktu narik volume aja bedanya disitu sama BOW sama sinyal BOW bedanya disitu tapi intinya sama dari volume kita ngambilnya dan ini ya masih oke juga untuk base kita lihat besok lah mas ini tip pura mas ya pura masuk mas pura masuk screening saya juga hari ini tadi yang pertama BRMS ya untuk screen sebentar saya buka lagi kertas kitabnya dulu BRMS ESA pura SEMA SEMA tapi swing terus friend friend buat BOW kalau dikasih turun jadi kita ke pura ya tadi BRMS sudah kita ke pura apakah menarik menurut saya 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 berani masuk saham yang lima puluhan kalau dia udah minimal lima tiga gitu terus kenapa ini menarik ya dari volume juga menarik gitu dari volume cuman kalau mau beli ini ya SL ketat kalau menurut saya ya misalkan dia ya ke lima dua ataupun jebua lima dua ya kalau saya sih cut loss kalau memang mau ngambil ini terus target terdekatnya gimana ya masih satu banding satu terdekat di lima enam selanjutnya di enam puluh cuman kalau break 60 hold aja gitu kalau menurut saya sih gitu jadi target awal misalkan ya teman-teman ambil di lima empat harga closing dari hari ini ya SL nya di lima dua terus target terdekatnya di lima enam selanjutnya di enam puluh cuman kalau break 60 tahan selama dia nggak jebua lagi enam puluhnya hold itu sih untuk pura pandangan saya kayak gitu Mas Adi untuk puranya siapa tahu siapa tahu kayak bumi gitu siapa tahu kayak bumi gitu nutup gap siapa tahu kayak bumi nutup-tutupin gap huh gap weekly bumi saat itu disini 90-an udah ketutup lanjut dia nutup gap terus retest ya kalau kita lihat dia nutup gap terus retest kalau kita lihat di weekly nya terus lanjut dan beberapa waktu terus masuk VPA terus sih ini bumi VPA terus cuman itulah kelemahan saya juga apa ya untuk menjadiin menu lambat untuk ngefilternya saya kalau untuk VPA sih lambat jadi kadang lebih baik sih memang di foto aja sih ya tiap harinya ya kayak BOW gitu ya screenshot jadi temen-temen bisa apa ya milah juga gitu walaupun nggak masuk menu tapi kan bisa milah sendiri gitu ya mungkin gitu aja ke depan kalau yang saya pas bisa ngefilter baru masuk menu nggak bisa temen-temen bisa milah sendiri kayak BOW jaman itulah kita screenshot jadi bisa tetap cuan walau nggak masuk menu oke itu mas tadi untuk kuranya potensi ya tadi kalau mau ambil tapi harus buang lah kalau 52 nya jebol ini buang kalau 60 nya break ya tahan malam semua temen-temen yang baru gabung gimana nih ada pandangan apa kalau saya tadi ya screening saya malam ini BRMS alesannya break ya break 250an disertai volume targetnya ya 280 290 itu untuk BRMS SL nya ya kalau dia jebol 240 jauh juga sebenarnya ya kan kalau dia jebol 240an ya 242 lah 242 240 jebol itu SL gitu targetnya ke high-nya 280 290 yang pertama yang kedua target screening saya ya ini ESA ESA kenapa menarik juga kenapa karena keluar lagi ataupun break lagi di 1-1-10 kalau temen-temen inget 1-1-10 sering saya omongin ya sering saya ketik di grup diskusi 1-1-10 tuh horror ya horror saat itu dia gagal terus ke 1-1-10 tapi saat break ya dia bisa sampai ke 1-1-195 saat itu ya ini menarik juga dia akan uji 1180 menurut saya dan potensi menurut saya sih berhasil break untuk ESA SL kalau dia balik lagi ataupun jebol lagi 110 nya itu ya tadi udah saya cuanin om yang itu yang ESA om yang cicil yang cicil ESA kalau nggak salah mau masuk cicil kan kapan itu iya tapi ini terlanjur tak jual takut ada yang jemur 1-1-50 gede banget oh gitu mending aku cuanin dulu aja iya bisa juga nanti kalau dia turun ataupun retest di 1-10 ataupun jebol terus dia break lagi 1-1-10 nya spec buy sih kalau buat scalping berani iya ambil lagi nanti om misalkan jebol 1-1-10 terus dia masuk lagi break break lagi pas break itu ambil di 1-1-10 atau 1-1-5 lah gitu sih untuk ESA itu yang kedua ya BRMS ESA yang ketiga tadi SEMA menurut saya sih ini apa baru IPO juga ya cuman menurut saya sih ini menarik gitu menarik menariknya ya ke swing untuk swing tapi targetnya juga ya deket itu ke nih yang terdekat ya di area low candle nya inilah 164 yang terdekat 164 sampai 170 yang terdekat sih di situ ataupun di area nah ini 64 sampai ini yang terdekat ya selanjutnya ya ada lagi di area 190 sampai 200 ya di sini lah 190 200 untuk SEMA cuman ini high-rix banget untuk SL nya menurut saya sih harus ketat banget kalau temen-temen sama ya kalau kita analisanya sama untuk SL nya ya kalau dia jebol 150 jadi di low candle sebelumnya jadi SL nya kalau dia jebol 150 itu sih pandangan saya jadi 3 itu 1 2 3 ya 4 sama pura tadi ada lagi friend friend menurut saya menarik 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 apa ya BOE kalau dia memang bisa turun dalam tadi kan closing di 94 kalau memang dia besok menyentuh 90 atau teman-teman bisa pasang menurut saya sih antribuy di 90 untuk friend besok tapi cicil ya menurut saya menarik masih menarik untuk friend ini karena di area 90 dia akan retest ya akan retest support nya lagi ataupun resisten kuat yang dulu di break ya setiap 90 dia masih gagal cuman saat dia break kencang nah ini akan di retest kemungkinannya gitu jadi bisa antri di situ sih itu ya untuk screening saya malam ini BRMS ESA Pura Sema dan friend oke saya baca chat dulu ini tip Pura Pura udah ENRG gimana ENRG untuk ENRG gimana 238 ya menurut saya kalau dia belum break lagi 238 masih ada potensi uji area low candle nya hari ini ataupun di 220 216 ini support nya ya support nya dari si 216 220 nah ini untuk area support nya dari ENRG cuman kalau break 238 ya potensi nya keatas lagi ya yang pertama 250 yang kedua 270 280 ini kalau saya sih nunggu dia break lah 238 tadi di uji tapi gagal untuk ENRG nya terus masih lama enggak nih ya ya 45 menit lah pokoknya Mas Tigger pak bahas Yata 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 pokoknya MNC ya beberapa hari ini memang naik Mas ya memang naik kalau potensi ya masih ya itu ke 156 sampai 159 Mas terdekat di situ untuk Yata nya support nya dimana ya di 140 gitu 140 lagi itu terus apalagi bapak sekarang gak aman pak ya apa kalau sekarang aman gak Pak itu Yata nggak bisa langsung mas tutup soalnya kalau malem ah bisa besok 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 kalau anda ya bisa aja menurut saya Mas ya cuman pakai MM aja sih pakai MM aja oke lanjut KMM jangan all in yang maksudnya jangan misalkan mau masuk sini niatnya misalkan seribu lot misalkan niatnya ya jangan langsung seribu sih cicil dululah ya pelan-pelan aja nanti kalau dia cuan ya cuanin dulu kalau saya sih gitu ya metodenya ya beda sih ya beda-beda setiap orang kecuali break pola tertentu ya biasanya ya memang spikulasi ya masuk gitu masuk misalkan niatnya masuk seribu ya langsung seribu sih men kalau yang masih datar-datar gini ya cicil-cicil aja oke itu ya terus apa bapak-bapak nih menu cicil ya belum tambah muatan dan menurut saya sih masih potensi karena saat dia naik gitu volumenya besar dan saat dia turun volumenya rata-rata aja jadi menurut saya masih berpotensi pelan-pelan aja kita belum tambah muatan hari ini kuali besok turun lagi misalkan ke area di 115 ataupun 116 kita lihat disitu besok kayak mana volumenya sementara belum tambah muatan itu bapak terus bovin menu by close man bovin bovin masuk by kedua ya by kedua menurut saya sih masih oke untuk bovinnya potensinya kemungkinan dia naik lagi ya ke area 1230 sampai 1260 kesitu dulu mungkin untuk bovinnya untuk area supportnya kita lihat di area resisten saat dia turun ya yaitu di area ini nah 1125 sampai 1150 untuk supportnya terdekatnya sih disitu dan saya rasa memang kalau memang dia gap down kesana sih potensinya mantul sih itu pandangan saya untuk bovin ya ini masuk by close betul seger gimana seger kalau gap down bisa cicil kalau menurut saya ya untuk segernya kalau dia gap down bisa cicil hari ini volumenya memang besar ya volumenya besar memang kalau dia gap down apalagi gap down nya ARP menurut saya sih ambil aja ya cicil gitu menurut saya bisa untuk seger 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 ya kalau ARP bisa cicil terus udah udah sih chatnya sudah saya baca semua silahkan teman-teman open mic kalau ada wordlist yang mau teman-teman sharing kita bahas bareng ataupun ada pertanyaan setelah contes Bisi amaran kami Pak mari bisa sesunggukan yang ini atau kamu kalau kamu cari Ha 206 lah mas terdekat 206 selanjutnya ada 218 kenapa semoga gak ambles kalau masih di 190 masih tahan sih tahan 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 dulu lah kalau masih 193 kan 193 kalau dia masih 193 atau jebol lah jebol dulu misalkan di awal dia jebol dulu masih berani tahan sih menurut saya ya saya sih masih berani tahan mari ntar H4 nya juga masih bagus H4 nya H1 dari volume oke oke berani mas masih berani ini untuk mari mari masih ya masih berani tuh masih saya juga masuk besok area 960 970 iya sih cicil itu sih mm pakai mm ya cicil lah kalau bahasa saya cicil cicil bisa apa tadi seger terus apalagi ya kiosk kiosk gimana kiosk tadi saya ngeliat ARB kiosk kiosk ARB padahal belum sampai target saya 600 670 paginya jualan masuk lagi ke kunci kenapa mas pagi jualan sempat masuk lagi menungguin 520 ini kuat kan 525 mungkin besok biasanya sih gak gocek dulu dia ke bawah ya semoga mantul cuman hari ini memang dari volume besar ya cuman saya gak tau ya broksumnya gimana gak tau saya gak ngecek target waktu zoom beberapa hari yang lalu ya minggu lalu atau kapan ya lupa saya target memang di 600 ya saya 600-670 ternyata gak sampai teman-teman sampai 590 ya tertinggi ya berapa sih tertinggi nih 590 590 turun lagi kalau sekarang sih belum maksudnya kalau tadi belum belum berani sih kalau masuk coba lihat besok deh kalau memang ARB lagi gimana untuk masuk pendekernya mana pendekernya pendekernya belum ada nih gak masuk kayaknya mana mas gak masuk ya mas firman gak ada terigu menarik ya om terigu terigu ini baru IPO lihatnya yang enak 30 coba M30 ada yang masuk besar tadi ditutup ya di apa di closing menarik memang cuman abisnya kalau yang IPO agak kurang pd gak kurang pd kalau untuk penuh ya kurang pd kalau analisa saya bentar di time frame kecil sih lebih kelihatan 4 H1 H4 nya masih bagus H1 nya side twist disini kalau untuk resistennya di area 300 sampai 290 ada potensi kesana sih mas 290 kan disitu terus lihat dari sini untuk area supportnya juga lumayan jauh ya di area 274 sampai 270 kalau lihat dari time frame H1 ya disini untuk TRGU kalau terus dibuat reward disini 282 misalkan kasih di 270 dan targetnya terdekatnya masih di 290 besaran SL nya kalau dia 290 kalau ambilnya harga sekarang ya minimal ya di 294 untuk risk buat misalkan cari 1 banding 1 kecuali SL nya dinaikin ya di area 274 dan TP nya 290 ya masih masih masuk gitu udah ada di dalam baru mau entry baru mau entry baru mau entry lihatin ini sama tools 1.35 bisa sih menurut saya cuman disiplin aja kalau kita lihat beberapa candle ini kan udah side twist ya close ataupun ya close nya dalam 1 minggu kebelakang ini kita lihat ini gak di atas height nya ataupun gak di bawah low nya close nya kan side twist beberapa hari ini dari volume juga masih oke bisa sih cuman SL nya terdekatnya di 274 TP nya di 290 1 banding 1 gitu oke terus apa lagi ini bener bener bapak bilang target 600 sampai 700 nunggu di berapa pak baiknya kiosk kiosk lihat besok sih itu tadi kita ngomongin kiosk target segitu itu analisa yang kemarin mbak anu mas analisa kemarin kemarin ya minggu lalu kalau gak salah saya lupa saya saya lupa yang jelas lupa kalau gak salah sih saat dia break ini ya 500 waktu itu dia saya twist ya kalau dia selama gak jebol lagi 500 nya ditahan targetnya 600 sampai 670 itu analisa minggu lalu kalau gak salah disini nih di antara 3 candle inilah saat dia break atau saat dia ini antara ini saya lupa tanggalnya yang pasti minggu lalu kalau gak salah itu kita zoom kalau saat ini ya tunggu dulu ini ya lihat di 500 500 nya gimana nih potensinya mungkin ke jebol dulu ya kalau memang ke jebol ya ambilnya saat dia break lagi 500 tapi scalping dulu scalping dulu karena apa karena kalau di bawah ARB lagi ya kita minimal udah nyuanin dulu kecuali besok closingnya gak ARB ya minus minus 1% atau 2% menurut saya sih berani cuma kalau ARB jangan dulu atau saat dia closingnya gap down terus break lagi 500 ya ambil sih berani buat scalping tuh kios terus apa lagi tadi tool tool masnya tadi ya tool ya ini mas Tommy juga ngetik tool tools gimana nah ini tools sudah ada plannya nih kalau mengambil tools 135 ambil TP jauh 150 SL di 129 udah ada udah ada apa namanya plannya gak tau ini lupa saya bahas kapan ini minggu lalu mungkin ya temen-temen ya saat kita zoom mungkin ya atau saat live trading hari Senin lupa saya ini sih kesitu arahnya masih mencoba break ataupun masih sideways sama jadi area SL nya ya di bawah area sideways nya ini targetnya 150 19 ribu itu mas kenapa targetnya katanya arah terus 19 ribu nyampe itu betul oh suspend lah terus bisa aja sih kayak dulu apa ya baru IPO bang bang kan lumayan itu kalau dari IPO bang dari IPO lumayan ini berapa sih 100 ya kalau gak salah IPO nya 100 kalau gak salah bang nih tung aja 120 3 ribuan persen kalau sampai pucuk bang lumayan bisa aja tuh juga kejadian seperti itu bisa aja sih gak ada yang gak mungkin kalau bang bukan lumayan itu mas kenapa bukan lumayan lagi cuma saya sayangnya gak nahan dulu bang saya main copet tiap hari bang tapi tiap hari jadi dapet terus tiap hari jual besok ambil lagi jual gitu terus sampai disuspend gak pernah untuk Arco 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 ya Arco 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 bener Arco ini ya iya betul Arco 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 kenapa Arco 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 mas Eddie itu mas Eddie kan tadi iya iya ditanya tuh sama mas Hernawan average berapa kenapa kenapa tanya apa tadi om Hernawan average harganya harganya sekarang 595 maksudnya punya barang punya barang belum kemarin mau masuk terus udah terlalu tinggi gak berani masuk tunggu koreksi terus ARB itu makanya kan kemarin sempet ARB itu menarik ternyata bener bener mantul ini masih service lagi aku ARB masuk loh om itu cuan banyak itu 6-10 jual menarik menarik kalau dari volume menarik IPO nya juga bagus ini kalau kita lihat dari kenaikannya seperti ini dilihat dari volume nya juga bagus saat dia turun ataupun sideways juga volume nya rata-rata aja disini jadi ya menarik udah tinggi ya udah gitu udah tinggi udah untuk saat ini ya bukan berarti gak bisa naik lagi bukan maksudnya udah tinggi udah cuman kalau dari volume itu masih wajar karena volume nya juga besar kecuali dia volume nya kecil-kecil harganya naik terus gitu ya curiga juga gitu curiga juga ini kan harga naik volumenya naik juga gitu jadi masih oke lah ya sama lah masih yang mungkin ke area ini dulu area high nya hari ini ya di area 6-20 6-20 6-50 lah situ sih mas kalau untuk Arco cuman kalau mau ngambil saat ini SL nya sih menurut saya di area merah ini 5-20 5-50 jadi jauh juga gitu jauh juga area B nya itu kalau enaknya berapa itu enaknya ambil atau beli cicil beli cicil aja itu kalau beli kalau mau ambil ya tadi sih sebenarnya di area 5-70an ini jadi disini kan kalau kita ambilnya di situ untuk SL nya gak terlalu jauh misalkan 5-75 gitu terus SL misalkan di bawah 5-50 lah kita ambil middle nya ya di 5-45 gitu targetin di hike nya aja di hike nya 6-50 aja tapi maksudnya bukan hike nya ini bukan hike nya di 6-50 menurut saya sih gini masih masuk untuk lumayan rame loh Medhi iya arko itu lumayan tuh lumayan rame sehari itu kadang bisa masuk 2 kali tuh cuan iya lumayan rame dapet ya bagus sih ini dari volume sih saya ngeliatin dari volume aja ya saya gak belum pernah masuk juga sih untuk arko belum karya yang udah karya nyicip aja kalau ini belum pernah tapi menarik dari volume menarik terus ya oke geraknya sih jadi kalau mau ambil ya kalau dikasih ya itu tadi disini kalau mau ambilnya di atas misalkan di 5-95 gini juga apakah masih menarik ya masih gitu menurut saya juga masih cuman memang risk reward nya ya kalau kita ambil disini ya 1 banding 1 sabar tunggu di merah belum ya kalau mau tunggu di merah ya tadi balik lagi nah disini di 5-75 untuk SL nya kalau dia jebol 5-45 ataupun di bawah lo candle nya ini oh tarik lagi lah 5-40 misalkan kalau pemirah nasi gitu ya jadi kalau misalkan dapat 5-70an ya SL nya kalau dia jebol 5-45 berarti di 5-40 dan risk reward nya juga masih oke sih turun lagi misalkan TP nya dibuat aja kalau ambil 5-70 dekat-dekat 600 lah nah misalkan 610 juga masih 1 banding 1 sih menurut saya sih masih berani apalagi belinya pakai MM cicil ya berani itu sih yang lain yuk tinggal 1 menit lagi waktu kita IP 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 ya berani turun dalem 3% berani cicil mas ya wani ya berani 242 242 242 spec cocok ya cocok oke doit kalau mati selamat istirahat ya teman-teman ini ntar lagi zoom nya mati doit gimana doit waktu itu udah saya buatin plannya di area 374 ambilnya targetnya ya di area 400 SL nya kalau dia jebol 362 ataupun SL di 360 untuk doit masih masih on track volume masih rata